tradisi disana itu enggak boleh sampai maghrib pokoknya kalau sudah ada enggak sampai atin segi rohat itu itu sudah harus ada di rumah ya namanya masih anak-anak kan lakal masak mau dibilangi kalau sudah asik main pasti-masti ada dong yang yang melanggar lah iya termasuk saya sama 5 teman-teman saya ini kan nama teman saya adalah Cuma dia kok enggak respon panggilan sayang saya deketi abis itu saya buka jubahnya itu masih tarik dari belakang rambut-rambutnya berantakan sekali mas jangan takut pada setan setan hanya untuk tidak makan takutlah pada manusia yang suka makan hak orang Halo Assalamualaikum Mbak Relly Fadrawati ya Mbak Relly ini katanya dulu pernah orang tahu ke dimana Mbak Sumatera Selatan di pedalaman sawit itu ya itu selama berapa tahun Mbak kurang lebihnya itu itu 7 tahunnya 7 tahunnya itu ada apa Pak Pak Cik kan banyak keguguan dari itu tadi ya oh ya sama banyak sekali mas selamanya juga kan pedalaman Mbak iya pedalamannya itu awalnya gimana Pak sebelumnya Mbak di daerah mana itu tuh kerinci pekan baru riau tapi itu ikut siapa ikut ibu ikut bapak dulu kan ya anu pindah-pindah rumah mas banyak sekali pokoknya pindah-pindah dari Jambi terus ke itu Lubu Ogong itu daerah situ terus kampar terus batang serangnya pokoknya kemana-mana mas ketika itu mbak umur berapa ketika itu masih baru tamat TK langsung dibawa bantau ya dibawa bantau semua saudara-saudara ada di sana maksudnya terus habis itu lulus sekolah SD pulang ke sini berarti selama enam tahun beratau juga ya itu ada gangguan apa saja disana itu ya namanya hutangnya masih banyak gangguan-gangguan lah disana itu mas awal ada di sana itu ya kalau malam itu ya biasa kan enggak nyanyi-nyanyi tidur dulu mas kayak penampakan kecil gitu mas disana itu itu di pedalaman di pedalaman desa apa ya Pak? namanya desanya itu bukan desa sih mas cuma ikut PT, PT Gang Sawit namanya itu Gang Sawit gitu PT Gang Sawit gitu ya? nama PT nya itu entah PT apa pokoknya Gang Sawit mas nama desanya iya lupa ujiannya besoknya berapa tahun mas mas iya selama enam tahun itu ya mak iya tapi sama keluarga juga semua saudara juga ikut gitu iya ikut semua ikut kesana terus rumah yang di rumah jangin? yang disini ini yuk ditinggalkan mis mas ada mbah ada mbah wis yang ada disini jaga iya maksudnya ibu ngerawat rumahnya wis iya iya terus juga sering kayak lihat sosok kayak makhluk halus namanya anak kecil kan gampang yuk mas iya 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 kayak bosoh jauh ini ngerosoh anu merasa anu gampang anu mas gampang merasakan hal aneh gitu ya apalagi masih kecil gitu ya sering mas disitu yang pertama pak yang pertama ya pak itu angguan roti apa pak iya awal mulanya itu kayak gelodak-gelodak abis itu diloteng rumahnya di atas gue maksud kaya yuk kebersih kebersih iya gak bikin pokoknya gak bikin nyawis tidur gak gak enak ngelunis mas berarti memang itu desain tentang prosok gitu loh mas prosok warung-warung gak ada mas iya ada mas cuma perjalanan mau ke kayak ke ke PT itu jalan iya ke jalan ke kota itu sekitar 2 jaman sekitar 2 jaman dengan cara naik sepeda sepeda yuk ada mobil disana itu kan kumpul sama orang bata orang nias orang karu pokoknya satu disitu semua seorang medan orang mana-mana rumahnya kan dari kayu itu kalau rumah disana itu gak ada kayak rumah bangunan tembok gini gak ada mas dari kayu dari papan semua barak 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 kalau disana itu barak itu rumah kayak disini berumah baru dibangun dia apa laharan itu mas dari sini bubuk untara di untara itu ya macam iku rumah panjang rumah panjang cuma dari kayu ada ruangan 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 mas tapi kayu itu kayu apa namanya ya gak ada layak yang berani enggak makanya itu mas saya heran ketika pulang ke jawa kok kayak kayu disini kan gampang dimakan raya terus terus apa mana-mana itu namanya itu nonol kayak disini kan kok disini gak ada mas padahal kelayu digeletak-geletakkan di tanah itu kok gak dirambati sama sekali terus sampai kayu apa berarti kembali tadi itu ketika pertama kali melihat gangguan itu ada gemsek-gemsek gitu ya iya dia tas loteng itu apa yang membahasakan ketika itu iya saya rasa banget kalau orang tua kan tidur gak anu ya gak denger atau gak mungkin gak tahu apa saking gangguan itu sama saya doang gak tahu ya mas saya bangun saya bangun abis itu saya bangun terus saya buka pintu saya keluar kan otomatis sama anak-anak kecil kan masuk penasaran lihat ke loteng keluar rumah ke halaman kok gak ada apa-apa abis itu masuk lagi tidak bangunin orang duanya mbak enggak masuk lagi terus tidurkan selama beberapa minit itu ada mbak gisikan itu sudah bangun 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 ayo ikut itu mas kok kayak ada yang runtun gitu loh mas disana itu itu masalah berapa loh itu apa pertama kali maksudnya berapa harinya orang tahu gitu loh itu saya setelah seminggu ada disana oh seminggu ada disana pas ada ganggu-gangguan seperti itu mas mbak ada rasa ingin ngadak pulang awalnya iya kan gak betah namanya kan ada di jawa sini kan banyak temen apa terus kalau mau ke kotanya dekat di sana kan jauh mas jauh terus kayak teman-teman iku di sana iku kalau orangnya tuanya kerja iku di anu kayak ada suatu rumah kayak kamar babu kalau di sana itu kamar momong kamar babu namanya iku mas yuk mumpul di situ saya kan gak mau saya menyesuaikan diri gitu loh mas waktunya kamar babu itu ada yang ada yang ada yang ngomong kan di gaji itu iya dari PT di gaji dari PT gitu jadi saya gak mau awal mulanya kalau sudah lama-kelamaan yuk saya mau itu karena anak kecil itu di selinggur Noah iku mas di belikan jajan di belikan mainan akhirnya iya 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 selama 6 tahun itu yang pertama itu pak enak aja pak gitu pak yang menurut mbak ini apa ya yang serem lah paling menyeramkan iya pernah suatu hari kan namanya masih SD masih main sama teman-teman itu kalau di sana itu kan peraturannya ini mas jangan sampai lahir kenapa adalah lahir ini ya gak tapi gak ada peraturan gitu cuma kan tradisi di sana itu gak boleh sampai lahir pokoknya kalau sudah ada gak sampai ada itu itu sudah harus ada di rumah tutup semua fitur ya namanya masih anak-anak kan nakal masa mau dibilangi kalau sudah asik pasti ada dong yang yang melanggar lah iya termasuk saya sama 5 teman-teman saya ini yang nakal lah iya iya melanggar itu ketika melanggar itu gimana itu ketika itu kan posisi kondisi udah agak-agak gelap mau matahari suruh gitu loh mas abis gitu disitu sudah pulang sih masih asik main kalau di sana itu namanya itu disini kan peta umpet iya iya peta umpet hmm sana gondok entah mungkin bahasa sana ya lumayan gondok itu lumayan peta umpet sampai hampir isam gini sampai ini sampai mau malam sampai mau malam akhirnya yang paling ano ya kan teman-temanku mencari kan saya mencari-cari paling anulah sembunyi itu paling agak jauhan dibalik pohon sawit teman-teman yang di dekat-dekat situ aja marimono teman-teman itu nyariin mas nyariin kemana dipanggil-panggil nanti keluar ayo pulang udah mau bangkit saya gak anul ya mas anul main peta umpetnya belum selesai itu belum selesai terus saya gak denger disana kan kalau aden itu itu musola ya gak masjid sih mas musola kan dari papan terus itu gak pakai kalau anda kan pengerah suara sih pakai vika itu itu disana pakai kayak salon salon kecil berarti kurang kurang gauh dengarnya ya enggak enggak pasti kedengeran iya 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 abis itu saya gak denger teman-teman saya asikah berunduk kan abis itu setelah akhir itu agak-agak gelap itu kok anu mas saya pikir teman saya manggil-manggil iya iya kalau melampai-lampai dengan mas selesai itu dari kejauhan teman saya jaraknya itu kan gak ada satu satu lebih kurang satu meter-dua meteran lah dari tempat tempat di awi-awinya sini-sini saya saya pikir teman saya mas saya ikuti mas terus saya ikuti iya ikuti terus sampai dibawa ke kepedalaman sawit sampai ke kok kepedalaman sawit saya ikuti mas apa mbaknya gak masalah takut sendirian enggak saya mikirnya gak aneh-aneh saya mikir teman saya ajak burlangu bagaimana mungkin ya iya saya anu saya ikuti terus sedang kayak kelama-lamaannya tuh kok kakinya gak anu ngelumas kakinya gak nampak nampak ke tanah melayang melayang melayang? iya kan ada kain kain penutup ngelumas di kepalanya gitu iya apa ya jubah hitam lah jubah hitam lah hitam semua iya abis itu saya ikuti terus saya ikuti sedang udah sampe di kejauhan kan saya gini sama temen saya loh wikos tetok deh ini kok sudah sampe sini jauh jauh kali tuh saya gimana ini ayo balik kejauhan wis kita kejauhan lainnya itu kan manggil temen yang iya ayo bel kan nama temen saya bel ayo bel ayo bel cuma dia kok gak respon panggilan sayang diem gitu iya diem sedang saya deketi saya deketi abis itu saya buka jubahnya itu mas saya tarik dari belakang ya kok rambut rambutnya wuh berantakan sekali mas berantakan sekali abis gitu wajahnya itu wuh serem wis pokok wis kalau kata orang jawa pecel-pecel wis wis gak ketemu karwani mas pecel-pecel tuh gimana hancur 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 wuh pokoknya saya wis 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 kalau kata orang jawa itu tegegen sawanan kaget gak bisa anu wis mas terkejut saya jangan namanya anak anak kecil mas kalau bisa diem wis diem kayak wis gak punya otot lemes wis jenis saya gak pernah lihat yang kayak seperti itu gitu sebelumnya katapannya gimana itu pak katapannya itu iya wis menyeramkan lu lu mas menyeramkan banget wis pokoknya abis gitu pokoknya saya diem terpaku wis gak bisa gak bisa kemana-mana iya terus selang beberapa lama kok ada ya itu wis warga-warga itu sama teman mungkin teman saya pulang laporan sama ibu bapak kalau saya dicari-cariin gak ada akhirnya yuk ibu sama bapak kan panik semalam sampe sampe isa itu sampe isa sampe ius pokoknya sampe isa orang-orang nyariin pake obor kalau dulu kan itu gak ada anu apa jenis itu lampu 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 akhirnya pake obor yus mas nyariin yus ke tempat anu itu tuh di dalaman itu ya pak tapi digaibkan nas orang-orang itu gak nampak padahal saya dekat ada disitu gak nampak digaibkan sama kalau disana itu namanya itu hantu berkele itu loh mas hantu berkele itu gimana ya hantu berkele yang saya temui itu yang mengajak saya itu mungkin saya mau dijadikan semacam koyok budaknya mas atau tumbal disana saya gak tahu itu hantu berkele itu sosoknya sosok hantu berkele ini kan ini hantu sosok khas sana ya mas ya sosoknya itu hitam tinggi terus wambut ini aca-acaan wisma aca-acaan bertaring gak itu bertaring 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 ada tarinya kayak harimau gitu tapi ya kurang panjang lah mas bertaring abis itu wajahnya itu wis tidak maru-maru mas mungkin kalau disini menyebutnya mungkin semacam itu iya tapi berambut mas ada rambutnya wis rambutnya itu keriting gak peraturan wis tapi tinggi besar tinggi besar tetap dicari itu gak gak ketemu itu gak dikaitkan abis itu orang sana itu merakukan kayak ritual gitu loh mas ritual ritual itu orang orang mana itu iya kan orang campuran orang yang tahu ritual itu orang kayak orang nias saya heran biasanya kan kayak apa kiai apa gitu orang nias orang nias orang batak orang karu ikan wis campuran mas orang mana-mana medan akhirnya lakukan ritual kayak semacam di bacain mantra-mantra orang luis mas keliling duduk membuat suatu lingkaran terus di tengahnya itu ada lilin ini ibu saya yang jadi tangan mas saya kan saya anu saya gak tahu sedang tahunnya kan saya sudah sadar di rumahku iya iya ada lilin disitu terus telur 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 dua diikuti berapa orang waktu itu sekitaran 15 orang enggak salah yang mengikuti acara itu terus ritual gitu ritual apa itu namanya kalau disana ritual apa saya lupa ritual itu ritual itu agar di kembalikan gitu katanya dinampakkan bahwa anaknya ada di mana disembunyikan di mana kalau disini kan kolong wewe kolong wewe gombel atau kolong wewe yang menyembunyikan anak-anak itu disana namanya itu memang suka anul suka sama anak-anak kecil gitu tapi ketika mencari itu bawa apa obor iya obor ampaknya apa kamu dengar tak teriakan warga gitu dengar cuma enggak bisa enggak bisa ngomong enggak bisa berkata-kata enggak bisa bergerak mumpul badan saya sudah dingin semua we we hampir hampir pingsan cuma saya betah-betahkan mas sampai pingsan gitu terus akhirnya itu waktu ketemu iya ketemu katanya orang nias itu matikan obornya matikan dimatikan dimatikan kalau secara logika nyari di gelapan kan tujuannya obor untuk menerangi kan mas iya iya agar nampak nampak dimana iya di dalam kondisi sawitan yang gelap iya kan itu kan di lingkungan itu PLN kan belum masuk iya 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 pakai desel di sana itu mas ada jam-jam tertentu kapan-jam tidur gitu ya desel kalau iya seperti kan desel agak agak besar itu nyarinya tanpa lampu ketemu maka dari itu kan di luar nalar gitu loh mas iya iya dalam logika kan iya nyari di dalam kegelapan yang masuk ketemu itu siapa yang menemukan dari pihak orang orang tuanya apa ini yang menemukan terlebih dahulu mbaknya itu kepalan kepala maksudnya yang mimpin ritual itu mana itu tadi orang nias itu diikuti oleh warga-warga itu ya dia ibaratkan dia itu kayak petunjuk arahnya gitu loh mas dia itu punya kayak mata batin bisa nampak tanpa penerangan gitu loh mas jadi ketika ditemukan mbaknya kata orang nias itu dalam kondisi bagaimana mbak ini dalam kondisi kaku berdiri tapi saya sudah tidak sadar mas pingsan gini loh mas bukan pingsan tidak pingsan cuma tidak tidak linglung itu loh mas kayak orang deep notice gitu iya 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 gitu ada di kan kalau di sana itu tanahnya kan tidak datar mas kayak gunung-gunung gitu ada di bawah gunduan gitu gunduan gunduan gunung kayak apa ya kalau kata di sana itu tebing loh mas tebing tebing berarti dibawa tebing iya dibawa tebing dalam kondisi itu linglung tidak sadar jadi langsung dibawa ke kampung iya langsung dibawa ke perkampungan sudah berarti itu intinya mungkin ketika mahrif hampir mahrif jadi sekarang keluar begitu intinya iya disana disembunyikan karena disana itu kan memang hutan kan masuk carian aslinya terus dibuat perumahan itu tadi orang iya orang-orang yang memerantau ke sana yang ikut PT itu gitu setelah kejadian ini mbak apa kapok gak ketika mahrif pulang gak gitu saya trauma trauma ya saya trauma gak berani lagi sudah main sampai mahrif sampai mau masuk waktu mahrif saya gak berani sama temen-temen itu iya iya mbak terima kasih mbak sudah hadir dan bagi kita dengan kami suara horor munggu minggu dulu mbak dih ini jangan takut pada setan setan hanya untuk kamu tidak makan takutkah pada manusia yang suka makan hak orang lain niya BetsU men에게 terima kasih ください